Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman budaya dan hayati dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, maka dibutuhkan ASN sebagai pemahas satu bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan nasional tersebut dapat tercapai, dibutuhkan langkah-langkah nyata untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran bela negara dalam setiap insan ASN. Berikut adalah beberapa sikap bela negara dalam lingkungan kementerian PUPR. Cinta Tanah Air Salah satu nilai dasar bela negara bagi ASN adalah cinta tanah air dengan memiliki sikap bangga menggunakan produk dalam negeri. Kementerian PUPR telah menciptakan batik PUPR, di mana batik PUPR ini wajib digunakan setiap hari Rabu. Indikator cinta tanah air yang kedua adalah jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan upacara di lingkungan kementerian PUPR. Indikator cinta tanah air yang ketiga adalah menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di seluruh sungai yang ada di Indonesia agar dapat menjaga tingkat keasrian sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kami sebagai insan PUPR sadar berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tahun 2019 dalam rangka berpartisipasi memujudkan cinta-cinta mencerdaskan kehidupan bangsa Kementerian PUPR mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum sebagai bentuk kontribusi nyata peningkatan kualitas SDM di bidang vokasi. Kami, Insan PUPR sebagai bagian dari Politeknik PU berusaha bersikap dan berkuat yang terbaik bagi bangsa dan negara dengan keredikasikan ilmu dan pengalaman yang kami miliki untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Politeknik PU, SDM UDA PUPR dapat berkontribusi melalui pengembangan keterampilan dan keahlian dalam menjawab tantangan global. Kemampuan Awal Bela Negara Salah satu nilai dasar Bela Negara bagi ASN adalah kemampuan awal Bela Negara. Sebagai ASN PUPR, Kementerian PUPR melalui BBSDM telah mengirim calon ASN PUPR dalam pelatihan Bela Negara. Pada tahun 2022, pelatihan Bela Negara diselenggarakan di Pusdiklat Pasus Kopasus. Dengan adanya pelatihan berlatar belakang pendidikan militer ini, diharapkan ASN senantiasa memelihara jiwa dan raga, mulai melaksanakan aktivitas olahraga seperti berlari dan berolahraga rutin setiap minggunya, sehingga terjaga kesehatannya dalam menjalankan fungsinya sebagai ASN kepada publik. Dalam pelatihan Bela Negara, calon ASN PUPR juga dituntut untuk selalu disiplin, selalu menjaga ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ke depan ASN PUPR memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang baik. Itulah kelima indikator kemampuan awal Bela Negara bagi ASN. Kami bangga menjadi insan PUPR. PUPR sigap membangun negeri. Akan terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Kami bangga sebagai insan PUPR, PUPR sigap membangun negeri. Saya Indonesia dan saya bangga menjadi bagian dari pembangunan negeri ini. Sigap membangun negeri. Saya siap membantu melunasi janji kemerdekaan dengan cara menerdaskan kehidupan bangsa melalui politik teknik pekerjaan umum. ASN PUPR sigap membangun negeri.